Bang, kalau misalkan PUD yang cocok pakai Freebase apa Bang? Kalau misalkan saya pakai Freebase, itu di PUD, CT-nya 0,4, 0,6 atau 0,8 Bang Freebase kok makanya di POT? Halo teman-teman, lagi bersama saya di channel Vaporga tadi, balik lagi di konten kita yang namanya Vaptalk Di sini saya pengen ngasih pendapat saya tentang orang yang pakai POD, tapi liquidnya pakai Freebase Jadi gini, sebenarnya Freebase boleh nggak dipakai di POD? Ya boleh, dan memang bisa gitu, biasanya cartridge 0,4 ke bawah dengan PG-PG 6040 biasanya Cuma kalau menurut saya pribadi dan menurut pengalaman saya pribadi, memang kalau misalkan Freebase dipakai di POD itu rasanya pasti nggak maksimal Karena memang Freebase itu diperuntukannya ya sebenarnya untuk atomizer seperti RDA untuk maksimum flavornya ya Atau nggak at least bisa pakai di EIO Karena beberapa orang itu masih ingin pakai Freebase, tapi punyanya cuma POD gitu loh Sebenarnya itu sama sekali tidak masalah Cuma kalau misalkan kalian punya mod dan punya atomizer seperti RDA atau RTA Ya menurut saya sih mendingan dipakainya di sana aja gitu ya Karena pasti flavornya pasti lebih maksimal Karena memang diperuntukannya buat itu gitu loh Rata-rata device POD itu, contohnya seperti Fumpod Y ini Itu memang cocoknya dan enaknya diperuntukkan untuk saltik Makanya contohnya brand foam aja ya Brand foam aja ngeluarinya salt semua rata-rata Habis gitu dia juga ngeluarin yang namanya POD device-nya ya Karena memang cocoknya begitu Karena kalau misalkan salt ini memang lebih cocok di POD menurut saya Di CT-nya yang biasanya 0,6 atau nggak 0,8 Emang sensasinya lebih enak kalau misalkan di POD Jadi pendapat pribadi saya buat orang yang pakai Freebase di POD itu sama sekali nggak masalah Kalau dia memang cuma punyanya POD Tapi kalau misalkan orang itu demen Freebase di POD Padahal dia punya Ayo, padahal dia punya mod, punya RDA, punya RTA Itu yang menurut saya agak aneh sih sebenarnya ya Sebenarnya saya bikin video ini bukan berusaha ngatur gitu ya Karena saya cuma bikin video ini karena pengen diskusi aja Karena bingung banyak banget masih ada di kolom komentar tuh Saya pengen pakai Freebase di POD ini Saya pengen pakai Freebase di POD ini Saya pakai POD ini Freebase yang paling mantep apa kira-kira Nah itu aja yang saya bingung sih Freebase kok di POD Karena saya sendiri males banget kalau misalkan Freebase di POD Mending nggak di RDA langsung atau nggak di Ayo kan Oke, saya pengen kalian kolom komentar Jujur ya sama saya Sekarang ada nggak yang nonton video ini pakai Freebase di POD? Atau nggak kalian punya nggak temen yang sering banget pakai Freebase di POD? Saya pengen tahu yang kalian nikmatin tuh apa Menurut kalian emang-emang lebih enak di POD apa gimana Atau mungkin biar lebih praktis atau mungkin lebih gimana Alasan sebenernya tuh apa kalian demen pakai Freebase di POD? Itu aja yang saya pengen tahu Tolong tulis di kolom komentar di bawah Biar saya ngerti alasan kenapa masih banyak orang yang pakai Freebase di POD Ya oke jadi segitu aja Vib Talk-nya Saya cuma penasaran tentang hal itu Makanya saya bikin video ini Semoga videonya menghibur kalian Dan seperti biasa ada pertanyaan seputar Vib Ditanyakan ke IG saya Tanyanya jangan di DM Takutnya DM saya penuh Cekin aja postingan saya yang terakhir Comment aja pertanyaan Vib kalian Ntar tak balesin satu-satu Baju yang biasa saya pakai ini ada di IG-nya Anak Vib Jadi kalau nggak punya Anak Vib bajunya harus dari Anak Vib Oke segitu aja dari Vib Talk kita kali ini Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton See you on the next video